Saat malam di Kota Pahlawan memasuki separuh waktunya, deretan pembeli mulai bergerak menuju Pasar Mangga II Jalan Jagir Wonokromo, Surabaya. Perlahan, mereka mulai berbondong memasuki area pasar. Berbelanja di Pasar Mangga II memang asik, karena terbilang lengkap dari semua komoditasnya. Mulai dari sayuran, buah, daging, hingga umbi-umbian seperti kentang, ubi, dan lainnya. Namun dibalik itu semua, para pembeli dan pedagang di sana ternyata menyimpan kegalauan. Pedagang sambat pembeli semakin sepi. Mereka menduga karena semakin tak nyaman dengan Pasar Mangga II. Salah satunya Farida, pedagang buah di Pasar Mangga II. Omset yang berangsur turun menyebabkan dia harus memutar otak menjajakan dagangannya. Omsetnya terjun payung. Perlahan membuat dirinya mulai ragu dengan pengelolaan manajemen Pasar Mangga II. Biaya lapak yang mahal, belum lagi tambahan biaya ini dan itu membuatnya tak memiliki alasan lagi untuk bertahan. Sepinya pembeli membuatnya seringkali membuang dagangannya. Lapak Farida memang nampak minimalis. Panjangnya tak sampai 2 meter dengan fasilitas 1 biji lampu LED warna putih. Jualan di Pasar Mangga II sudah berapa tahun? Sepi, sepi. Suara sepi? Iya, sepi. Segarang penjahnya sumatan. Segarang gue. Seri-seri masalah. Terima kasih. Ini segini. Kenapa Pak, sepi? Tahu ya, gak tahu. Sepi semua. Biasanya jualan dapat di 5 juta, 4 juta, negara 1 juta saja. Berarti omset dulu bisa sampai 4 juta ya, sekarang cuma 1 juta, itu pun berarti ya? Belum bersih itu masih kotor. Jualan dari jam berapa sih, Bu? Ini jam 10 tadi. Jam 10 sampai? Tanya jam 10 sampai pagi jam 7. Melihat situasi pasar yang sepi seperti ini, Bu, mungkin ada yang ingin disampaikan ke pengelolaan, Bu? Iya, ingin barangkali bisa turun pembayarannya lapak ini. Kan mahal, Mas. Berapa, Bu, lapaknya? 700 per bulan. 700 per bulan? Iya. Yang didapat apa aja, Bu? Iya, ini lampunya satu, kalau nambah lampu, itu nambah uang, pembayaran. Nambah lampu? Iya. Berapa nambahnya? Iya, kalau lampu dua, bayar nambahnya Rp4.000. Kalau lampu dari kantor aja, satu nggak pakai banyak. 700 itu fasilitasnya lapak sama lampu, ya? Iya. Lampu itu bayar sendiri kalau tambah, Mas. Oh. Sampah ada juga. Sampah berapa, Bu? Rp4.000. Sampah Rp4.000. Air dan lain-lain nggak, ya? Ada. Berarti terhitung kalau total satu bulannya, Rp7.000 untuk lapak? Ya, lebih, hampir Rp8.000. Ampir Rp8.000, ya? Sedangkan pendapatan harian? Nggak nyampe segitu. Nggak nyampe segitu, ya? Kalau rata-rata, Bu, beberapa bulan ini? Apanya, jualannya. Ya, mungkin sepi teris, Mas. Tapi kan, dibandingkan dari dulu, ya, pokoknya sekarang turun praktis jualan itu. Berapa tahun belakangan? Ya, mulai corona yang belakangan, ya. Kalau yang pertama itu nggak rame. Dulu berapa awal-awal? Sampai berapa ton pisang? Jual nggak ton, per biji yang tundun. Sampai berapa? Berapa tundun? Kalau tundunnya, kalau tiap hari, kalau belum corona itu ya 30 tundun, saya malah bisa habis. Sekarang sepuluh aja nggak bisa. Itu karena pedagang pisang yang lain rame atau memang semuanya? Memang sepi semua. Sepi semua, ya? Kalau aku tahu ya, sepi kan sama semua. Lihat itu pisangnya orang pada buang-buangnya. Kalau gitu sih. Pada hitam-hitam, kosok rapi. Apa soal fasilitas mangga dua ini yang kurang atau gimana sih, Bu? Kok nggak ada pembeli? Ya, tahu. Orang, kadang ada orang yang komen masuknya pakai kartis ke dalam, kartis lagi, art gear gitu. Kadang-kadang kalau mau belanja sedikit nggak masuk ke sini. Beli yang di pasar ketirik gitu. Ada orang belanja kayak rengkek gitu aja. Kadang kan online juga ada. Pisang di online kan juga ada. Harapannya, Bu, yang disampaikan ke pengelola, Bu? Soal kartis itu. Ya, kalau bisa lah, Pak, jadi turunin. Berapa keinginannya? Ya, semurah-murahnya. Kalau bisa ya 500 gitu. Perbulan. Aku kan bukan ambil satu aja, Bu. Bukan sama. Bung, ya, bukan. Teremon... 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 Teremon...